Demonstrasi berujung kerusuhan kembali terjadi di kota Dhaka, Bangladesh menyebabkan setidaknya 91 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Bontrokan di picu aksi demonstrasi besar-besaran menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina. Polisi mencoba menghalau massa dengan menembakkan gas air mata dan peluru karet. Untuk menekan pemerintah agar mundur, para demonstran memblokir jalan raya utama dan aksi kekerasan pun menyebar ke seluruh negeri. Jumlah korban tewas ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah protes di Bangladesh setelah pada 19 Juli lalu. 67 orang tewas dalam aksi para pelajar menuntut penghapusan kuota pekerjaan pemerintah.